Masih bersama dengan saya, Surahman Kali ini kita akan melanjutkan segmen belajar youtube untuk pemula Dimana sekarang kita akan membahas cara untuk mencabut izin pengaturan penggunaan konten video Yang bisa dijadikan video short oleh channel lain atau oleh pengguna lain Dimana sama-sama kita ketahui jika youtube secara sepihak memberikan izin agar setiap video yang di upload bisa diambil cuplikannya untuk dijadikan video short Tentu saja hal ini bisa merugikan bagi pemilik channel Bagi anda yang ingin merubah izin agar video yang di upload di youtube tidak bisa dijadikan video short oleh channel lain Selain berikut ini adalah cara untuk melakukannya Pertama-tama yang harus anda lakukan adalah anda masuk ke dalam youtube studio channel anda Dan kemudian setelah berada di dalam youtube studio Anda masuk ke dalam menu konten di klik menu kontennya dan anda akan mendapatkan list dari video yang sudah anda upload di dalam channel youtube anda tersebut Silahkan turun ke bawah kemudian masuk ke baris per halaman Masuk baris per halaman kemudian kita Masuk ke jumlah maksimal dimana jumlah maksimalnya disini adalah 50 Jadi yang ditampilkan adalah 50 video dan kemudian disini di bagian sini di centang pilih semua Dan kemudian ke 50 video itu tercentang Dan kemudian kita masuk ke bagian edit Kemudian kita ambil pengambilan sampel short Pengambilan sampel short klik Dan kemudian akan ada seperti ini Anda berubah ke jangan izinkan pengambilan sampel Anda berubah ke jangan izinkan pengambilan sampel Dengan merubah pengaturan menjadi jangan izinkan pengambilan sampel short ini Maka video anda tidak bisa dijadikan video short Jadi tidak bisa diambil bagian-bagian dari video anda untuk dijadikan video short oleh channel lain Atau oleh konten kreator lain Jadi intinya anda tidak memberikan izin Kalau konten video anda tersebut dijadikan video short oleh orang lain Selanjutnya untuk menyimpannya anda klik perbaharui video Klik perbaharui video Dan kemudian anda yakin bla 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 Anda centang aja saya memahami dampak tindakan ini Kemudian kita klik perbaharui video Dan tunggu proses disini ya Tunggu proses anda boleh keluar dulu dari youtube studio anda Dan kemudian nanti kembali lagi Dan sekarang sudah selesai untuk perubahan pengaturannya Kita lihat ke dalam videonya Dan kalau kita lihat di bagian video sini Di bagian pengambilan sampel short Dimana yang secara default tadinya dia dicentang ya Ijinkan pengguna mengambil sampel short dari konten ini Awalnya dicentang secara default ya oleh youtube Maka sekarang dia sudah Diancentang Yang artinya proses untuk perubahan dari izin pengambilan ini Ini sudah berhasil Selanjutnya silahkan anda rubah ke dalam video anda lainnya Dan lakukan hal yang sama Dan lakukan hal yang sama buat video-video yang masih dicentang Untuk izin penggunaan pengambilan Untuk konten shortnya Seperti contoh video ini Ini dia masih dicentang Dan silahkan rubah semuanya Seperti yang sudah kita lakukan tadi itu Buat yang suka dengan jenis-jenis video seperti ini Silahkan subscribe ke dalam simple channel Buat yang sudah subscribe Kita akan jumpa kembali dalam video-video berikutnya Peace Sub indo by broth3rmax